Selamat datang di desa Njati Greges, kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Desa asri yang indah berada di kaki gunung wilis sisi utara ini. Masyarakatnya sangatlah damai ya guys, dengan hidup rukun tingkat toleransi yang sangatlah tinggi. Saat ini, desa Njati Greges terbagi menjadi 5 Bung Surya Sobat CR, yakni Dusun Njati Greges, Lemah Putih, Jurang Jero, Kulak Sejang, dan juga Dusun Adi Toyo. Secara religius, mayoritas masyarakat desa Njati Greges ini adalah muslim ya guys. Tapi ada yang beda nih guys, ada satu dusun di desa ini yang mayoritas warganya justru beragama Kristen, namanya adalah Dusun Adi Toyo. Dusun Adi Toyo ini memang berbeda dengan dusun-dusun yang lainnya di Kabupaten Nganjuk. Ya, boleh dibilang Adi Toyo ini merupakan kampung Kristen satu-satunya yang ada di Kabupaten Nganjuk. Keberadaan umat Kristen di Dusun ini sudah ada sejak lama ya Sobat CR, yakni sekitar tahun 1862. Konon keberadaan umat Kristen di Dusun ini merupakan yang tertua yang ada di Kabupaten Nganjuk. Wow! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hehehe, kembali lagi guys in my channel. Sejak recat waktunya kita nge-trip lagi. Salam sehat untuk kita semua ya teman-teman. Kita berada di sebuah pedesaan ini, desa ini. Ada perbukitannya juga ya, namanya adalah desa Njati Greges. Dan ternyata di sini itu adalah kampung yang unik ya di desa ini yang sebagian besar itu warganya itu justru beragama Kristen. Pokoknya buat teman-teman, ikutin terus jelajah kita. Oke, let's go! Inilah hamparan area persawan luas yang mengelilingi kampung Adi Toyo. Yang membuat kampung Adi Toyo ini lokasinya agak menyendiri. Terpisah dari kampung-kampung yang lainnya di desa Njati Greges. Begitu memasuki kampung ini, kita langsung disambut oleh kapura pintu masuk kampung. By the way, kampung Adi Toyo yang dikenal juga sebagai desa Kristen ini memang nuansa Kristennya benar-benar berasa ya guys. Lihat sobat siar, di depan pintu masuk ke kampung ini ada tiga tanda salib gitu. Ya, seakan ini memperjelas kalau kampung Adi Toyo ini memang benar-benar desa Kristen. Untuk saat ini, kampung Adi Toyo berpenduduk sekitar 90 kakak atau sekitaran 200an jiwa gitu. Yang dimana hampir semuanya adalah pemeluk Kristen ya guys. Karena wilayahnya juga dikelilingi oleh persawan. So, sebagian besar warga masyarakat sini berprofesi sebagai petani. Waktu kita jalan-jalan di seputaran kampung sini, memang ya masih ada beberapa rumah yang sederhana gitu. Tapi masih kelihatan rapi, bersih dan terawat gitu ya. Hei hei. Oh iya sobat siar, di tengah-tengah kampung sini juga terdapat sebuah gereja megah namanya adalah GKJW Adi Toyo. Lokasi gereja yang berada di tengah-tengah perkampungan tentunya ini memudahkan warga sini untuk melaksanakan ibadah ya guys. Oke sobat JR, untuk mengetahui sejarah keberadaan umat Kristen di kampung Adi Toyo ini, pendingan kita tanya-tanya dulu sama pendetanya ya. Hei hei. Ini merupakan kampung sejarah, termasuk sejarah pembunian kekristenan dari kalangan pribumi yang dibawa oleh penginjil Raden Kartoguno namanya. Jadi Mbah Kartoguno. Mbah Kartoguno ini adalah keturunan, masih keturunan dari Paku Buwono pertama, keluarga dari Sultan Bangkalan, Jokro Adi Nengra II. Dan itu apa? Ini masuk ke agama Ketan di sini itu termasuk yang tertua dihanjuk itu? Dihanjuk ke diri. Jadi Raden Kartoguno ini dulu istilahnya menjadi murid yang mengabarkan injil, dia diutus berdua bersama dengan adiknya yang bernama Mbah Yusuf untuk mengabarkan injil sampai pelosok di Kaki Bunung Milis ini tahun 1857 masuk sini. Ya, di masuk sini dan tinggal di sini, termasuk juga membantu merintis gereja di Pono Asri Kediri. Jadi yang adik Tuyo Nganjuk ini merintis juga di Kediri membantu di sana. Kaden Kartoguno ini juga merupakan penginjil awal yang segenerasi dengan penginjil di Mojo Warno dan seterusnya. Bahkan ada yang namanya Kaden Abdullah Unggul-Gulung yang adalah seorang, apa namanya, Telik Sandi dari Mangku Negaran, itu merupakan murid dari generasinya Mbah Kartoguno ini. Jadi adiknya dari Mbah Kartoguno yang mengabarkan injil ini. Makanya di tempat kita, ini sangat menghargai budaya Jawa, termasuk namanya Gerijo Kristen Jawiwitan Pasamuan Adi Toyo. Ini jadi lahir dari, apa namanya, kejawaan yang diselamatkan oleh kasih Kristus. Sehingga juga bagaimana kita menjadi orang-orang Jawa yang mengasihi. Orang Jawa saja kita diajar untuk mengasihi, diajar untuk, apa namanya, menang tanpa ngasoraki, ngalah luhur wakasani, ditambah ilmu untuk mengasihi, ditambah ilmu kakersenang, melas asih yang diajarkan oleh Gusti Yesus. Sehingga ini menjadi bagian kita terus-menerus untuk menghayati bahwa melas asih, kita kasih itu menjadi hal yang baik. Oleh karena itu kami juga memasang ini gambar Gus Dur di sini. Ini jadi beliau juga menjadi bagian yang kita merasakan, menghayati, mengasihi. Dan di dalam kemanusiaan kita, kita bersama-sama untuk mengembangkan ajaran cinta kasih kemanusiaan. Oke teman-teman, inilah suasana malam hari ya di Padukuan Adi Toyo ya. Ini banyak lampunya, itu besok itu ada perayaan pasca di sini. Dan itu ya Sobat JR kalau dengerin ya, itu dari jauh itu terdengar sayuk-sayuk suara Tadarusan. Soalnya kampung-kampung di sekitarnya itu adalah kampung muslim ya. Dan ini adalah kampung Gretan sendiri. Di sini tidak ada suara Tadarusolori yang kampung di sini. Waktu kita berkunjung ke kampung sini, pas bertepatan dengan perayaan pasca ya guys. Nah seperti biasanya di waktu perayaan pasca, tiap rumah di sini dipasangin lampu-lampu gitu. Di malam perayaan pasca seperti sekarang ini, biasanya banyak warga sini keluar rumah terus bergadang sampai larut malam itu. Wah ayahnya sih mereka pada bergambi raya. Permisi ibu. Permisi ibu. Saya ada tanggung segerap nggak? Iya. Saya ibu asuman dan siapa? Ibu Sumiati. Ibu Sumiati. Benjen ini berikutnya bernama acara nggak ibu? Pasca. Oh pasca. Berarti bernama perayaan pasca. Iya. Dan ini kalau tiap perayaan pasca, nggak bong? Tengah harapan ini suka lampu-lampu. Iya. Berarti bernama pasca nggak? Iya. Bernama pasca nggak bong? Natal lampu-lampu-lampu. Oh, Natal lampu-lampu. Iya. Berarti buat sendiri tiap acara ini rame nggak? Meriah nonton nggak? Rame. Pasca nonton itu, makanya Natal meriah malam. Iya. Wah lah. Nah pasca masih jam gangsal. Oh, jam gangsal. Oh, jam gangsal ya? Iya. Berarti enjing-enjing nggak? Iya. Kok enjing banget nggak? Iya, pasca. Wah lah. Sampai 2 jam itu? Jam 6. Jambi itu paling gini. Oh, jam bitung nggak? Jam bitung berubar? Pun. Tapi maten-maten nonton perjamuan kasih. Maten perjamuan kasih. Iya. Ini nonton gereja? Kali pembagian. Kali pembagian telur pasca. oh itu itu terus telurnya pasah itu itu yang dipendam itu yang diparing-paring itu yang dipendam itu yang berada di rumah rumah nggak? penasaran saya oh tidak saya ingat ini biasanya itu diurkasi oh itu diurkasi telurnya yang ditanam itu itu tulisannya saya ketahu saya ketemu diaturannya saya ketahu maka dia ini dipukar oh alah, ketemu diaturannya jam 5 dini hari masyarakat Adi Toyo dah pada berdatangan menuju ke gereja padahal ini masih pagi banget kok dah pada dan rapi gini hei hei hari ini minggu tanggal 9 April merupakan perayaan pasca bagi umat kristiani ya guys bagi umat kristen pasca identik dengan Yesus jemaat kristen hingga kini percaya bahwa Yesus disalibkan mati dan dikuburkan pada hari jumat sore dan pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati di hari minggu pagi gitu ya pasca adalah merayakan hari kebangkitan Yesus ya guys dan merupakan perayaan terpenting karena memperingati peristiwa paling sakral dalam hidup Yesus yang banyak ikannya kalau disini biasanya banyak orang mancing itu ke danau lacang gitu itu anggap saja kita dekat dengan danau galiliya menginginkan israel itu di pihakkan di dalam Aku bahagia bahagia karena Tuhan Yesus yang membangkosaku Aku bahagia bahagia karena Tuhan Yesus yang membangkosaku Yesus yang membangkosaku dan ku bangkosaku yuk ku bangkosaku yuk ku bangkosaku tidak yuk ku bangkosaku itu yang ketika yang diumat di Indonesia yang dikakasak dan Ya, kebetulan juga situasi Adi Toyo di masa Paskah ini juga bersamaan ibadah puasa Sehingga saya pribadi sebagai pendeta maupun mematli jemaat Adi Toyo menyampaikan, mengucapkan Selamat berpuasa kepada rekan-rekan yang menjalankan ibadah puasa Ramadan Dan juga selamat menyambut Ibu Fitri Sekaligus juga selamat Paskah kepada saudara-saudari Kristiani yang mersani Yang melihat jejak-ricat ini, ini luar biasa Jejak-ricat ini sebuah karya yang baik sekali menampilkan kekasan, keunikan desa-desa yang ada di Pulau Jawa ini Tepat jam 8 pagi, acara perayaan Paskah ini selesai ya guys Dan diakhiri dengan perjamuan kasih dan juga ngunduh telur yang ditanam di dalam tanah itu ya Katanya sih ada doorplace-nya gitu Wah, padahal saja ya guys Pada semangat gitu Hei-hei Oke sobat DR, sekian dulu ya perjalanan kita hari ini Jangan lupa ya di like, share dan juga subscribe Biar kita bisa menjelajah terus se-an teronegri Yuk guys, bye-bye Sampai jumpa